Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, tadi Saudara Ahli menyinggung tentang pribadi Saudara Ahli yang punya latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam sebagai programmer, sebagai yang memahami software dan sebagainya. Saya membaca judul presentasi Saudara ini, Sirekap, Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2024. Sebenarnya yang Saudara Ahli teliti itu apa? Saudara teliti softwarenya, sistemnya saja, dan sampai pada kesimpulan ini punya potensi untuk disalahgunakan jadi kejahatan. Atau memang Saudara Ahli ini betul-betul meneliti Sirekap ini, bagaimana masukkan data dari awal sampai akhirnya, dan Ahli bisa membuktikan secara empiris bahwa kejahatan itu memang terjadi, sesuai dengan judul. Yang Saudara buat, kalau hanya Saudara meneliti software sistemnya, apakah cukup alasan Anda mengatakan Sirekap, Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2014. Apa yang sebenarnya Saudara sudah teliti? Kehasilan ini nanti juga bisa dilanjutkan, nanti buktinya bahwa itu bisa berubah, tidak terkendali, dan berapa banyaknya saya tidak bisa bayangkan, karena itu terbuka, ibaratnya pintu rumah dibuka, tidak ada penjaganya, karena validasi juga tidak ada. Nanti Pak Hairul Anas mungkin bisa membuktikan yang mulia. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang bisa ditemukan dalam audit forensik? Saya bukan ahli dalam audit forensik, tetapi seperti halnya audit-audit lain yang berhubungan dengan hukum, itu pasti mencari jejak, jejak kejahatan yang bisa ditemukan pada benda-benda atau apapun di lokus di mana kejadian itu terjadi. Dan biasanya nanti ada prosedurnya. Apa yang saya gambarkan tadi, flow dari alur rekapitulasi dan data apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari setiap proses, dan siapa yang terlibat, itu akan membantu pihak audit forensik untuk melakukan pekerjaannya. Begitu yang mulia. Kemudian untuk jawaban Pak Magdir, mengenai apakah si rekap dapat dikecualikan untuk diketahui oleh publik. Saya terbiasa mengembangkan suatu sistem informasi, dan saya biasa membimbing mahasiswa juga, bahwa sesuatu proses yang sudah terbuka untuk umum, itu bisa kita modelkan. Seperti saya tadi menggambarkan tahapan rekapitulasi dalam sebuah model. Model itu tidak harus persis sama, tapi memuat hal-hal yang signifikan. Karena kepentingannya adalah kita untuk memahami siapa yang akan memerlukan sistem tersebut, dan layanan apa yang akan diberikan oleh sistem terhadap setiap laku di dalam setiap tahapan itu, dan dokumen apa yang berkaitan dengan mereka. Jadi, kalau dokumen hasil analisis menurut saya itu terbuka. Sebetulnya, kalau kita mau bahwa itu harus dijaga, itu adalah kalau memang ada katanya patent. Patent ini adalah patent lebih terhadap pembacaan mungkin ya, yang di serekap mobile, bahwa dari hasil foto C1, itu nanti KPPS bisa foto, kemudian software akan melakukan komputasi, sehingga angka-angka yang ada itu bisa dikonversi ke data numerik, karena itu kan sudah ada kotaknya. Nah, itu akan dikonversi dengan tepat. Nah, karena dia sudah ada patent, saya yakin itu tidak ada problem di sana. Jadi, makanya saya menugah ini ada apa, apa ada yang mensabotasi seperti tadi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.